Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Festival Fakih Usman 2022 Perkenalkan nama saya Sifa Ulfu Adesuk Masari Saya berasal dari SD Muhammadiyah Satu Gersik Saya sebagai pengajar tematik Assalamualaikum, how are you? I'm fine Assalamualaikum, kai fahaluk, bihair Assalamualaikum, 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 apa kabar? Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1 Pelajaran IPS tentang jenis-jenis pekerjaan Baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmala bersama-sama Let's pray to Allah with basmala together One, two, three Bismillahirrohmanirrohim Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar Amin Sebelum kita masuk ke materi, bu guru mau mengatas kalian dengan melakukan tepuk semangat bersama-sama Supaya bu guru juga tau siapa yang di kelas ini paling semangat Oke, langsung saja kita mulai Tepuk semangat 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 Alhamdulillah, hari ini kalian luar biasa Sekarang bu guru ingin bertanya kepada kalian Siapa yang di sini tau? Ada ayat dalam Al-Quran yang sesuai dengan materi kita hari ini tentang pekerjaan Kira-kira siapa ya yang tau? Baik anak-anak, jika ada yang belum tau, bu guru bantu penjawab ya Ternyata Allah SWT telah menurunkan surat di dalam Al-Quran yang sesuai dengan materi kita hari ini Yaitu terdapat di dalam Quran surat At-Taubah Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin Nah, sekarang kalian sudah tau ya Anak-anak, ternyata pekerjaan itu terbagi menjadi dua Yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga jasa Apa ya kira-kira bedanya? Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang Artinya, suatu pekerjaan yang menghasilkan barang Yang barangnya itu dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh orang lain Berikut ini adalah seorang peternak Dimana tugas dari seorang peternak Yaitu membudidayakan hewan ternak Supaya bisa diambil hasilnya Nah, sekarang bu guru sudah ada di sawah Kalau di sawah berarti pekerjaannya apa hayo? Yap, betul sekali Petani Petani yaitu tugasnya untuk menghasilkan barang Contoh barangnya apa bu guru? Salah satu contohnya yaitu padi Padi nantinya akan diolah menjadi beras yang bisa kita makan Sekarang bu guru sudah ada di laut Eits, tapi bukan untuk liburan ya Bu guru ingin menunjukkan kepada kalian Bahwa di laut ada salah satu pekerjaan penghasil barang Yaitu ngelayan Nelayan bertugas untuk menangkap hasil laut Seperti ikan, cumi-cumi, kepiting, dan lain-lain Sekarang, yuk ikut bu guru pindah ke tempat selanjutnya Kita kembali ke kelas dulu ya Tadi kita sudah belajar tentang pekerjaan yang menghasilkan barang Contohnya tadi seperti nelayan, petani, peternak Ada lagi seperti pengrajin, pelukis, dan juga pedagang Contoh lainnya silahkan kalian cari sendiri ya Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa Artinya suatu pekerjaan yang jasa atau pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain Contohnya guru, dokter, polisi, dan lain-lain Anak-anak tugasnya jangan lupa dikerjakan ya Coba sekarang kalian tebak Bu guru ini pekerjaannya sebagai apa Ya, betul sekali Bu guru tugasnya sebagai seorang guru Bertugas untuk mendidik dan memimpin anak-anak di sekolah Obat batuknya silahkan diminum 3 kali sehari setelah makan Nah, sekarang jika ada di rumah sakit Berarti pekerjaannya sebagai apa ya Iya, benar sekali Pekerjaannya sebagai seorang dokter Tugas dari seorang dokter yaitu untuk menyembuhkan orang sakit Tetapi perlu diingat ya Dokter hanya sebagai perantara Karena yang bisa menyembuhkan kita hanya Allah SWT Permisi paket Ini ya bu paketnya Eh, anak-anak Anak-anak, apa kalian tahu pekerjaan ibu guru tadi sebagai apa ya? Iya, benar sekali Ibu guru tadi bekerja sebagai seorang kurir Tugas dari seorang kurir yaitu mengantarkan barang yang telah kita pesan Supaya anak-anak lebih mudah memahami materi hari ini Kita bernyanyi bersama-sama ya Tentang lagu jenis-jenis pekerjaan Nada lagu yang kita pakai Yaitu nada lagu bermain layang-layang Nanti kita akan mengganti liriknya Kalian juga bisa mengikuti ya Jika kalian lupa nadanya, bu guru ingatkan ya One, two, three Ku ambil bulu sebatang Ku potong sama panjang Ku raut dan ku ikat jadi benang Ku jadikan layang-layang Nah, itu tadi liriknya Jenis-jenis pekerjaan Baik jasa maupun barang Petani-petanak juga nelayan Semua menjual barang Polisi, tentara, pilot juga karyawan Mas ini supir Ojol juga bidang Semua menjual jasa Tadi kita sudah belajar bersama-sama Tentang jenis-jenis pekerjaan Coba sekarang kita ulangi bersama-sama Tadi jenis-jenis pekerjaan ada berapa ya? Iya, benar sekali Ada dua Yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang Yaitu petani, peternak, pengerajin, pelukis, dan pedagang Yang kedua pekerjaan yang menghasilkan jasa Yaitu dokter, guru, tukang ojek online, tukang parkir, dan lain-lain Jadi anak-anak, kita harus saling menghormati dan menghargai setiap pekerjaan Tidak boleh saling mencelah ya Tugas besok pagi, silakan anak-anak memberikan semangat kepada ayah, bunda, atau orang-orang di sekeliling kalian Untuk tetap semangat bekerja Sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah SWT Baik anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya Mari kita bersama-sama membaca hamdalah Alhamdulillah hiropil alamin Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan tertib Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya Stay safe, stay happy, and stay healthy anak-anak hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.